Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Konon katanya Lagu soundtrack dari game ini Menyebabkan kasus anak-anak Pesal pada masa itu Lagu ini berfrekuensi tinggi Sehingga anak berusia 7-12 tahun Yang tidak kuat mendengarnya Akan mengalami gangguan mental Sampai mengakhiri hidupnya sendiri Astaga padahal ini tartur anak-anak Pelajaran kita sudah selesai Oh ya ibu mau tau dong Cita-cita halnya jadi apa? Aku mau jadi pahlawan kayak Powerpuff Girls Lo lebih cocok tidimu aja Jojo Nyebelin! Kalian tau gak? Powerpuff Girls sebenarnya seorang laki-laki Hah? Maksudnya gimana bu? Karena Profesor Rotonium Mengidap penyakit mental di ID Atau biasa disebut dengan Disassociative Identity Disorder Jadi dia punya kepribadian dengan Dabu Kok bisa? Profesor Rotonium ternyata Hanyalah seorang bocang laki-laki Yang sering disiksa dan Di*** oleh kakaknya Mojo Cujung Apa? Untuk pertahanan hidup dia berpikir Kalau dia harus pintar Sehingga dia membayangkan Bahwa dirinya adalah Seorang profesor yang genius Terus? Lalu dia menciptakan Karakter Bubbles yang lucu Karakter Blossom yang cerdas Serta karakter Buttercup yang kuat Dia berharap Mereka semua bisa melindunginya Dari kejahatan yang dilakukan oleh kakaknya Jangan bilang warna merah Hijau dan biru itu Melambangkan luka dan lebam Yang diterima di tubuhnya Betul Namun naas Pucat tersebut tetap Diteranggakannya sendiri Saat kakaknya menyalakan kembang api Dan meledakan langsung ke arahnya Ya ampun Kasian banget Pelajaran kita sudah selesai Apa ada pertanyaan? Bu Tau Peppa Pig gak? Peppa Pig terinspirasi dari kisah Mengerikan seorang gadis kecil Bernama Peppa Smith Serius bu? Sang ayah John memiliki peternakan babi Namun bisnisnya menurun drastis Dikarenakan wabah yang menyangkit Para anak babi Sehingga banyak yang tidak selamat Tiba-tiba Sebuah ide gila muncul John lakukan eksperimen Agak mencapurkan DNA Dengan babi miliknya Supaya bisa menjadi lebih kuat Dan mampu bertahan hidup Berarti babinya mengalami mutasi genetik dong Betul Walaupun bentuk mereka seperti monster John tidak peduli Karena tahan nanti Para babi tersebut akan masuk Kedalam mesin penggiling Untuk diolong menitir daging Yang siap dimakan Namun kegilaan John tidak berhenti Sampai di sana Dia semakin terobsesi Sehingga dia menggabungkan Anak perempuannya sendiri Dengan babi Maksudnya? John menjahit kepala babi Pada leher Peppa Sampai tubuh mereka menyatu Akhirnya perbuatan keji John pun terbongkar Saat-saat seorang konsumen Menemukan hak-hak di dagingnya John kemudian dilaporkan ke polisi Dan ketika aparat menggeledah rumahnya Tubuh Peppa Smith ditemukan Dengan keadaan mengenaskan Tersimpan di dalam kulkas Apa? Lajaran kita sudah selesai Apa ada yang ingin ditanyakan? Hmm, saya ingatku dulu pernah ada kartun bayi lucu deh Judulnya Rugrats Kartun Rugrats sudah tidak ditayangkan di Indonesia Sejak tahun 2008 Kenapa, Bu? Rugrats memiliki teori kelam Dimana seluruh bayi dalam kartun tersebut Sebenarnya telah meninggal Apa? Mereka semua hanyalah imajinasi Dari anak perempuan berusia 3 tahun yang menghidap skirsovenia Bernama Angelica Masa sih? Karol tercaki Meninggal bersamaan dengan ibunya Itulah sebabnya ayahnya, Chas Terlihat kugup sepanjang waktu Terus? Pomi juga Makanya ayahnya selalu berada di ruangan bawah tanah Untuk membuatkan mainan bagi putranya Yang tidak pernah memiliki kesempatan hidup Si kembar? Neil dan Lil di***k oleh ibu kandungnya sendiri Karena Angelica tidak tahu jenis kelaminnya Jadi ia menciptakan keduanya Cynthia, ibu Angelica Juga meninggal akibat Angelica kemudian menamai boneka Barbie-nya Dengan nama yang sama dengan ibunya Oh, pantas bonekanya selalu dibawa kemana-mana Angelica sendiri mengikuti jejak ibunya Menjadi seorang pej** Dan meninggal dunia Pada usia 13 tahun Astaga Pelajaran kita sudah selesai Silahkan warnai dulu tugasnya Baru kalian boleh pulang Hah? Aduh, mana gue lupa bawa lagi Snow, pinci pensil warna dong Gue adanya crayon Pas banget Gue juga gambar Shinchan Apa hubungannya? Maksudnya, kartun crayon Shinchan kan? Feeling gak enak Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu Shinchan terinspirasi dari seorang bocah Berumur 5 tahun di Jepang Yang bernama Shinosuke Dia memiliki seorang hadik perempuan Bernama Himawari Hmm, mereka lucu banget ya, bu Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman Tanpa sengaja bola tersebut terampar jauh Himawari dengan semangat mengejar bola itu Hingga ke jalanan Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju Dengan kecepatan tinggi Terus Shinchan yang sadar segera berlari Untuk menolong adiknya Namun naas Keduanya malah tertabrak Dan harus menggang nyawa Misaya sang ibu Sangat terpukul dalam kepergian kedua anaknya Lalu ia menemukan crayon milik Shinchan Dan dengan crayon itu Ia mulai menulis cerita Apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang Dalam buku hariannya Jadi Semua tingkah lucu Canda tawa Serta keceriaan Shinchan Hanya karangan Misaya semata Yang depresi karena kehilangan anaknya Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa Ternyata bocah dan anakah seperti kamu Punya kisah yang segelap ini Terima kasih kerana menonton! Selamat menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.